Tuh Kayaknya semakin menjelang lebaran semakin sepi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala surafil abil al-mursalin Wa ala alihi wa sohbi acma'in Asyadu an la ilaha illallah wa dahulah syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Jamaah Masjidre Attaqwa Kota Cirebon Yang berbahagia dan dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk edisi terakhir ya Gelaran dakwah Attaqwa Atau disingkatnya Geladak Edisi Ramadan 1444 Hijriah Yang ini sebenarnya Tiap sore Acara Geladak ini gelaran dakwah Attaqwa itu Tiap sore bisa Bapak dan Ibu nikmati di radio maritim Dengan frekensinya 102,6 Jadi setiap sore Dari mode jam 5 sampai maghrib sebenarnya Ya bukan sebentar ya Kita sudah hampir 8 tahun Masjidre Attaqwa punya studio radio Bekerja sama dengan Radio maritim Rasunia yang mengudara di frekuensi 102,6 Studio 2 nya ada di belakang ya Di parkiran motor Ide kami Masjidre Attaqwa dengan radio maritim ini Sebenarnya ingin mendekatkan Jamaah dengan para narasumber Dan alhamdulillah Oleh pemilik radio maritim Pak Almarhum Ahmad Sahri Adi Ajis Memang sejak tahun 92 Saya sendiri Salah satu penyiar Di radio maritim Dan radio maritim ini adalah radio Yang mempelopori Azan duhur Di radio Sejak tahun 1985 Radio tertua Tanggal 1 Juni 1965 Dulu studionya di Jalan Sisingamangaraja Yang sekarang menjadi kantornya Organda Kemudian pindah ke Kesambi Di depan gereja dulu ya Di situ Kemudian sekarang Sejak tahun 92 Pindah di Jalan Kesambi Atau di Kampung Melati Jadi komitmen dari pemimpinnya Adalah meminta saya Agar radio maritim Terus dijadikan media dakwah Dan salah satunya adalah Pelopor Azan duhur Di radio Itu di radio maritim Dan itu se-Indonesia Karena radio swasta Jadi setiap agan duhur Agannya bahkan menjadi Icon dan ciri khas Sampai kemudian beberapa masjid Kalau mengemandangkan Agan duhur itu Langgamnya yang biasa Bisa disiarkan di radio maritim Jadi bapak-bapak tiap sore bisa menikmati ya Dengan arah sumber yang Hampir semua sama Karena kami menyajikan arah sumber itu Tidak hanya dari para Da'i Para intelektual islam Para dosen Dokter ada Dokter kita punya tiga Kemudian Sosiolog Antropolog Juga ada Karena kami ingin memberikan Da'wah islam itu luas Kajian islam itu luas Terutama Yang berkaitan dengan Kajian-kajian sosial Nah hari ini Saya sengaja duet Dengan beliau Ini gak asing lagi ya Dokter Mohamad Mohamad Al-Qaf Beliau S3 ini Tentang ilmu Al-Quran Dan disertasinya itu Tentang antropologi Al-Quran Antropologi Al-Quran Materinya dari saya nanti Minta ke panitian Nanti sasir ke bapak-bapak Tentang antropologi Al-Quran Jadi sore ini Kita akan membahas Tradisi Sufi ya Bip ya Ketika akhir Ramadan itu bagaimana sih Kemudian para sahabat Mendilang akhir Ramadan itu apa gitu Apakah semakin sepi mesjidnya Apa semakin rame Kita akan kupas ya Nanti di tengah perjalanan Kalau memang ada pertanyaan Yang terkait dengan materi tentang Tradisi-tradisi Sufi Menjelang akhir Ramadan Ya ini biasanya Melakukan Ibadahnya Apakah semakin mendekat Apakah semakin Melepas Karena di tradisi kita ini Besok aja ya Besok hari Sabtu Minggu Itu pasti Jamaat duhurnya bisa kita hitung Tapi kalau hari Minggu sih Banyak ini ya Banyak orang yang pada mudik Maghrib Isanya Satu Sab Kayaknya sih Maghribnya Ya ini menarikkan memang fenomena-fenomena Seperti ini Dari tahun ke tahun Menjadi salah satu Ciri khas Orang disebukan dengan bukti Silahkan Bib Anggok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini Kang Badar Kalau kita bicara tentang Puasa dalam tradisi Sufi Mungkin sebagian jamaah pernah Ikuti ceramah saya Bahwa Orang-orang Sufi itu Selalu punya pandangan yang Ketika orang Sufi Memandang dirinya Manusia Dia gak melihat dirinya sebagai rupa Bahwa dalam diriku ini Ada tiupan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam diriku Ada Ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ada titipan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Dia menghargai dirinya Sehingga Setiap waktu Setiap saat itu Begitu berharga Lalu Jamaah sebagian yang Masih punya orang tua Terutama ibu Anda layani ibu anda Dan suatu saat Nanti ibu itu tidak ada Anda masih merasa kurang Karena memberikan pelayanan itu Masih kurang Masih kurang Andaikan ibu ada Saya ingin begini Saya ingin lagi Itulah Karena kita Tidak pernah Merasa cukup Dalam melayani Sesama Terutama orang-orang dekat Aqtida Itu satu Masalah Yang kedua Saya Luar biasa Ketika saya membaca Bagaimana Seorang sufi besar Dan seluruh Torikat itu Baik syatariya Naksyabandiyah Atau Torikat-Torikat Yang lain Itu guru-guru Spiritualnya Ke Imam Ja'far Sodik Dan Imam Ali Zainal Abidin Nah Imam Ali Zainal Abidin Ini bergelar Sayyidus Sayjidin Penghulunya Orang yang Bersucud Laitu Kang Badar Ketika beliau Di akhir-akhir Ramadan Beliau secara Puitis Berbicara dengan Bulan Ramadan Di antara Yang beliau Sampaikan disitu Dia mengucapkan Salam perpisahan Dengan Ramadan Di antaranya Dia bilang apa Salam Kepadamu Wahai Bulan Allah Yang kau Begitu agung Kedudukanmu Yang Kedatanganmu Ditunggu-tunggu Oleh para Pecinta Dan ketika Kamu pergi Ditangisi Kepergianmu Begitu Menyedihkan Mungkin ini Bagi orang-orang Seperti kita Kita sulit Memahami Apa sih Ramadan itu Apa sih bedanya Ramadan dengan Bulan yang lain Gak ada Kita cuma Mengubah jam Jadwal makan Saja Biasanya Makan Sarapan pagi Siang makan Tiba-tiba Maghrib Tetapi Apa secara Batin Ada perbedaan Gak Gak ada Mataharinya Mataharinya Yang sama Waktunya Juga sama Coba Kamu renungkan Sebentar Apa sih bedanya Nah orang Sufi Selalu Saya sering Katakan Orang Sufi Selalu Mengajak Kita Bertafakur Ayo Kamu Berhenti Sesaat Sehingga Nanti Kamu Kamu Bisa Berpuasa Lebih Baik Daripada Puasa Sebelumnya Apa Bedanya Puasa Ini Dengan Hari-hari Yang lain Baru Nanti Kamu Menemukan Jawaban Nah itu Dulu Kang Kira Jadi Ada Satu Hal Kerinduan Batin Biba Bagaimana Untuk Mengasah Bahwa Kita Ini Bisa Teratur Kerinduan Batin Kita Terus Terpanggil Ini Pertanyaan Menarik Saya Sering Kasih Tamsil Begini Nanti Bisa Dicoba Ini Hasil Sebuah Observasi Penelitian Kalau Binatang Apapun Binatang Misalnya Anjing Atau Kucing Dia Pergi Kecermin Dia Bercermin Yang Dilihat Dicermin Itu Dirinya Atau Binatang Yang Lain Pasti Binatang Yang Lain Kamu Menarik Anjing Anjing Lewat Di Kolam Kemudian Dia Menggong Padahal Itu Gambar Dirinya Sendiri Ini Binatang Semua Binatang Tanpa Terkecuali Yang Kedua Anak Kecil Balita Dua Tahun Kebawa Kalau Dia Bercermin Dia Melihat Bayi Yang Lain Atau Dirinya Dia Menganggap Itu Juga Orang Lain Yang Digambar Itu Tapi Kalau Sampain Masa Sampain Bercermin Malah Ketawa Sendiri Gendeng Sampain Gila Sampain Kita Udah Dewasa Ini Tadi Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Kerinduan Batin Kamu Harus Rasakan Kehadiran Tuhan Itu Dalam Dirimu Bahwa Ketika Kamu Bercermin Kamu Itu Cuma Satu Gambar Satu Gambar Yang Dicermin Itu Bukan Kamu Itu Pantulan Dari Kamu Karena Ketika Kamu Tertawa Dia Tertawa Enggak Dicermin Hakikatnya Cermin Yang Tertawa Kamu Kamu Yang Tertawa Bukan Cermin Kita Banyak Tertipu Bahwa Kita Hidup Ini Merasa Kita Penguasa Diri Kita Kenapa Kamu Berpuasa Supaya Kita Bisa Merasakan Kehadiran Allah Kerinduan Kepada Allah Itu Bahwa Kamu Manusia Kalau Binatang Enggak Ada Puasa Makan Aja Dia Minum Aja Dia Kawin Aja Dia Enggak Peduli Dia Dimana Siang Malam Enggak Ada Urusan Tapi Kemudian Puasa Menunjukkan Bahwa Hakikat Dirimu Adalah Manusia Kamu Menghormati Kemanusiaan Saya Berpuasa Karena Saya Bukan Pemilik Tubuh Saya Tubuh Ini Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tubuh Ini Adalah Alat Bagaimana Saya Mengantarkan Ini Tubuh Ini Yang Merupakan Kendaraan Saya Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kamu Bangun Kesadaran Tauhid Seperti Ini Baru Nanti Kamu Bisa Merindukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama Kamu Belum Sadar Ini Ini Dasar Tauhid Yang Saya Sampaikan Ini Selamanya Kamu Masih Kanak Kanak Dan Tindakan Masih Kanak Kanak Kamu Belum Dewasa Meskipun Usiamu 40 tahun 50 tahun Tidak ada Urusan Kamu Belum Dewasa Persis Seperti Binatang Tadi Ketika Melihat Gambar Dirinya Dia Menganggap Itu Bukan Dirinya Dianggap Binatang Yang Lain Persis Seperti Anak Ketika Melihat Cermin Dia Bercermin Dia Menganggap Bahwa Itu Ada Bayi Yang Lain Padahal Itu Gambar Dirinya Alam Wujud Ini Adalah Cermin Besar Yang Semua Digerakkan Oleh Penggerak Utamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gambar Gambar Yang Bergerak Ini Ada Maknanya Kamu Pikir Ini Hanya Seperti Wayang Yang Bergerak Begitu Tidak Ada Yang Menggerakkan Semua Digerakkan Oleh Dalang Utama Dalang Alam Wujud Ini Adalah Gusti Allah Kira Kira Gitu Abud Belik Kita Mencoba Memahami Karena Kalau Ini Tidak Pernah Kita Sampaikan Kita Mungkin Masih Dalam Tarat Syariat Jadi Minimal Pelan Mungkin Pertanyaan Saya Kesadaran Sebagai Manusia Sudah Ada Belum Dalam Diri Kita Bapak Kita Siapa Bip Kira Kira Bapak Ini Siapa Manusia Bukan Manusia Itu Apa Gitu Kan Ini Lagi-lagi Bertanya Mendasar Dan Ini Seringkali Dilewati Skip Gitu Saja Dan Tidak Terjawab Dan Banyak Kajian Kajian Tidak Menyentuh Ini Pokok Ini Kata Nabi Kalau Seseorang Bisa Menjawab Tiga Pertanyaan Yang Antum Sampaikan Ini Pertanyaan Emas Ini Pertanyaan Emas Yang Lain Bukan Berarti Tidak Penting Tapi Ini Maha Penting Kata Nabi Rahimallahum Ru'an Semoga Allah Menyayangi Merahmati Orang Yang Bisa Menjawab Atas Tiga Pertanyaan Ini Ya Min Aina Dari Mana Dia Wafi Aina Dimana Dia Waila Aina Akan Kemana Ini Jawab Kamu Itu Siapa Kamu Dari Mana Asal Mula Saya Pernah Sampaikan Seruling Ini Siapa Siapa Dia Bambu Dia Adalah Potongan Dari Bambu Induk Nya Adalah Bambu Dia Dipisahkan Ini Namanya Tahu Asal Usul Kamu Jawab Kamu Siapa Manusia Kamu Asalnya Dari Mana Dari Ibu Ibumu Dari Siapa Terus Dari Mana Dari Mana Dari Mana Ibu Daripada Hakikat Induk Daripada Induk Siapa Nah itu Namanya Kamu Jawab Min Aina Lalu Kamu Dimana Sekarang Di Dunia Untuk Apa Kamu Disini Hadir Untuk Apa Nyesek Nyesek Untuk Supaya Kalau Di Absen Saja Sebagai Hitungan Betapa Ruginya Kamu Ayam Itu Berkok Membangun Orang Telurnya Ditunggu Iya Kan Lah Kamu Apa Dagingnya Banyak Yang Royoan Apalagi Kuasa Begini Lihat Orang Jual-jualan Ludes Semua Ya Kamu Manusia Apa Yang Kamu Produksi Yang Kamu Buat Itu Apa Itu Pertanyaan Kamu Bikin Apa Kalau Nggak Bisa Bahagiakan Orang Lain Jangan Bikin Orang Susah Berbagilah Senyum Nggak bisa Berbagi Uang Berbagi Senyum Nggak bisa Juga Berbagi Senyum Minggir Kamu Berhenti Jadi Manusia Dimana Kamu Terus Kamu ingat Kemana Berarti Kamu Gunakan Waktu Di Dunia Ini Untuk Kamu Menempuh Keabadian Mu Saya Pernyata Bahwa Manusia Tidak Diciptakan Untuk 60 Tahun 70 Tahun 80 Tahun Tidak Manusia Diciptakan Untuk Selama Lamanya Cuma Manusia Berpindah Dari Satu Keadaan Keadaan Yang Lain Dari Satu Alam Ke Alam Yang Lain Kalau Kamu Ngaji Belum Bisa Jawab Ini Secara Serius Dan Kamu Belum Memiliki Kesadaran Hati Tentang Tiga Pertanyaan Dan Jawabannya Kamu Berhenti Kamu Kamu Tidak Bisa Maju Ini Dulu Pahami Siapa Kamu Siapa Hakikat Dirimu Kalau Ini Sudah Bisa Terjawab Kamu Selangkah Lebih Maju Dan Kamu Sudah Mentas Menjadi Manusia Ada Ada yang Mau menjawab Tiga Pertanyaan Tadi Silahkan Oke Sini Aja Mas Sini Aja Gak Apa Kita Santai Aja Mumpung Jamaahnya Sedikit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang ditanyakan Pak Ustadz Tadi Aku Dari mana Dan Di mana Dan kemana Gitu Aku Disebabkan Dari Allah Aku Adalah Hamba Allah Allah Adalah Tuhan Kami Dan Aku Adalah Hambanya Betul Gak Betul Tapi Kamu Bisa Jelaskan Sejauh Mana Hubunganmu Dengan Allah Seperti Apa Sama Kamu Punya Orang Tua Ayah Ada Ibu Ada Kamu Bisa Jelaskan Hubungan Dengan Ayah Ibumu Insya Allah Seperti Matahari Dan Sinar Kalau Matahari Tahu Sinar Kalau Sinar Belum Tahu Matahari Itu Juga Wayang Sama Dalang Dalang Sudah Sudah Tahu Wayang Dan Wayang Belum Tahu Dalang Mungkin Begitu Perkiraan Saya Sekian Dan Terima Kasih Tugas Mau Apa Di Dunia Tugas Di Dunia Adalah Mentaati Perintah Allah Menjauhi Larangannya Dan Tata Pada Allah Dan Rasul Ya Cita-citanya Membawa Seluruh Ciptaan Allah Itu Masuk Masuk Surganya Allah Terima kasih Dikupas Sedikit Beb Iya Makanya Ayana Bilang Begini Udahlah Kamu Jangan Banyak Ibadah Dululah Pengetahuannya Di Update Ditingkatkan Dulu Nah Ini Pengetahuan Berfikir Dulu Diaktifkan Berfikirnya Kamu Ini Nyembah Siapa Tuhan Itu Ada Nggak Dimana Tuhan Jawab Dulu Tuhan Itu Seperti Apa Bentuknya Kamu Merasakan Nggak Kehadiran Allah Kamu Berbuat Dosa Kalau Ada Anak Kecil Kira-kira Berani Nggak Kamu Malu Nggak Kalau Kamu Berbuat Dosa Dilihat Anak Kecil Malu Nggak Malu Kan Tapi Kamu Ngapain Saja Ketika Yang penting Kamu Merasa Aman Nggak Ada Manusia Melihat Kamu Melakukan Dosa Tapi Berarti Apa Gusti Allah Lebih Rendah Daripada Anak Kecil Kamu Kalau Ada Anak Kecil Kamu Nggak Berani Berbuat Dosa Malu Kamu Tapi Kenapa Kamu Nggak Malu Kepada Gusti Allah Zulaihah Perempuan Yang Cantik Itu Yang Waktu Pernah Menggoda Nabi Yusuf Dan Kemudian Dia Sadar Waktu Mau Ingin Berencana Keburukan Kepada Nabi Yusuf Itu Disitu Ada Berhalah Kemudian Dia Diangkat Derajat 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 Menjadi Wanita Mulia Dan Taubat Lagi Kita Lihat Nggak Posok Ngudut Tengah Jalan Makan Minum Tengah Jalan Seolah Nantang Gusti Allah Malu Malu Alam Ini Adalah Kehadiran Allah Subhan Allah Tempat Kehadiran Allah Kok Kamu Sudah Enggak Puasa Ngudut Tengah Jalan Makan Tengah Jalan Enggak Malu Rasakan Kehadiran Allah Sudah Sudah Bisa Menjelaskan Saya Ulangi Lagi Kang Badar Dan Ini Penting Meskipun Sudah Saya Pernah Sampaikan Pertemuan Sebelumnya Mungkin Teman Teman Disini Jama'ah Yang Belum Hadir Hubungan Antara Manusia Dengan Tuhan Ini Saya Coba Sederhanakan Mudah Mudah Bisa Difahami Nanti Derenongkan Lagi Setelah Pulang Kamu Bisa Memahami Hubungan Siapa Dirimu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kamu Pahami Seruling Ini Saya Tanya Begini Seruling Asalnya Dari Mana Bambu Oke Dia Bisa Bersuara Enggak Enggak Bisa Bersuara Enggak Punya Potensi Bersuara Pertanya Saya Ubah Dikit Dia Bisa Bersuara Tapi Punya Potensi Hanya Potensi Bersuara Lalu Siapa Yang Menyuarakan Dia Sendiri Atau Yang Lain Ada Yang Lain Siapa Yang Lain Itu Peniup Seruling Bukan Angin Angin Dari Peniup Seruling Ketika Saya Tiup Dia Berbunyi Lalu Denger Ini Ketika Saya Tiup Kemudian Dia Berbunyi Sebenarnya Suara Itu Suara Saya Atau Suara Seruling Di sini Ini akan Bingung Kemudian Suara Saya Tapi kok Merdu Tanpa Seruling Bisa Nggak Saya Bisa Meluarkan Suara Semerdu Itu Nah Ini Perlu Direnung Nanti Baru Ini Paham Hei Manusia Kamu Bukan Siapa Siapa Kamu Bukan Apa Apa Tanpa Tiupannya Tanpa Perhatiannya Kamu Nothing Kamu Kosong Jangan Mentang Mentang Jangan Sombong Kalau Tidak Ditiup oleh Gusti Allah Kalau Tidak Diperhatikan oleh Allah Kamu Tidak Bisa Berdiri Kamu Tidak Bisa Duduk Kamu Tidak Bisa Makan Kamu Tidak Bisa Tidur Kamu Seperti Seruling Yang Kosong Ini Fakir Mutlak Ini Fahmi Renung Baru Kamu Sadar Ini Hakikat Tauhid Ini Hakikat Bismillah Seruling Kalau Kamu Sadar Dirimu Adalah Seruling Baru Kamu Bisa Merasakan Nikmat Ibadah Baru Kamu Bisa Merasakan Tadi Kerinduan Batin Muncul Kepada Allah Dia Maha Indah Dia Peniup Ku Tanpa Suaranya Keindahan Kebaikan Kenikmatan Yang Aku Dapatkan Dalam Hidup Ini Tidak Akan Pernah Ada Kira Kira Gitu Filosofi Suling Luar Biasa Ya Nambah Bingung Atau Nambah Mengerti Karena Ketika Kita Beragama Itu Ada Metodenya Bahkan Metodenya Metode Ilmiah Ya Kita Tidak Hanya Sekedar Sholat Zakat Haji Tapi Ada Nilai Lain Dan Itu Baru 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 Sarat Kalau Kita Orang Islam Ya Harus Paham Rukun Iman Menjalankan Rukun Islam Nah Kita Sudah Berislam Sudah Berapa Tahun Kira-kira Ilmu Tadi Baru Didapatkan Hari Ini Atau Baru Hari Ini Jadi Kesadaran Tentang Kemanusiaan Siapa Kita Ini Dari Mana Kemudian Di Dunia Kita Mau Apa Setelah Itu Kita Mau Kemana Itu Pernah Dirumuskan Dalam Kehidupan Kita Apa Mengalir Baik Biswaye Dosa Meludosa Baik Ramadhan Baik Sisi Ramadhan Balik Mani Kepala kantor Didatangi Pas Ramadhan Pak Ini Anggaran Yang Kemarin Disodori Kuitansi Kosong Aduh Jangan Sekarang Saya Lagi Puasa Nah Ini Yang Kemudian Kita Berharap Bahwa Mental Romadhan Ini Akan Menjadi Keseharian Dalam Langkah Hidup Kita Ya Makanya Sengaja Ini Sebenarnya Ini Bagian Dari Evaluasi Materi Kita Selama Satu Bulan Ya Pak Bambang Kemarin Tentang Tarekat Satariya Jadi Dalam Berislam Itu Metode Ilmiah Itu Yang Pertama Syariat Yang Kedua Hakikat Nah Yang Hari Ini Masuk Kepada Hakikat Siapa Kita Buat Apa Di Dunia Kenapa Allah Menciptakan Manusia Lalu Kita Punya Tujuan Apa Bahkan Tadi Habib Bilang Bahwa Kita Tidak Mati Percaya Enggak Bahwa Kita Tidak Mati Percaya Enggak Bahwa Kita Tidak Mati Coba Ada Yang Bisa Ngasih Ini Enggak Atau Ada Yang Mau Menjawab Tadi Pertanyaan Habib Yang Tiga Siapa Kita Buat Apa Di Dunia Dan Mau Kemana Bahkan Seorang Filosof Pernah Bilang Barang Siapa Yang Mengetahui Dirinya Maka Dia Akan Mengetahui Tuhan Itu Gimana Habib Ya Mana Arofa Nafsah Arofa Robbah Saya Selalu Katakan Begini Orang Belajar Tawukid Mencari Tuhan Mencari Tuhan Dimana Dimana Mencari Tuhan Di Atas Langit Dimana Langit Keberapa Langit Itu Mana Memang Tuhan Bertempat Tuhan Itu Kehadiran Tuhan Itu Wujud Alam Ini Penuh Dengan Tanda Tangan Tuhan Dan Tanda Tangan Allah Terbaik Adalah Siapa Manusia Ini Tanda Tangan Terbaik Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Betapa Indahnya Kita Betapa Sempurnanya Kita Betapa Dahsyat Kita Tidak Teknologi Secanggih Apapun Tidak Akan Pernah Mengalahkan Manusia Otak Kita Ini Ibarat Himpunan Ribuan HP Nanti Punya HP 1,2,3,10 Tidak Bisa Ngurus Tapi Otak Kita Ini Bekerja Ibarat Ribuan HP Yang Allah Pasang Dan Ini Tidak Terbatas Gunakan Untuk Berfikir Gunakan Untuk Merenung Tuhan Menyuruh Kita Berfikir Bukan Beribadah Dulu Berfikir Dulu Karena Nanti Ketika Ibadah Berdasarkan Pemikiran Berdasarkan Tafakur Kualitasnya Naik Kalau Orang Bodoh Ahli Ibadah Orang Jahil Ahli Ibadah Dia Berhenti Dia Bisa Tertipu Nanti Iya Kan Tapi Kita Memberikan Kualitas Terhadap Ibadah Kita Dengan Kita Berfikir Merenung Seperti Ini Sampai Dimana Ibadah Kenapa Ajaran Tasawuf Menarik Karena Mengajak Kita Tidak Berhenti Satu Titik Terus Terus Meningkat Terus Terus Ada Makom Lagi Lebih Baik Lebih Lagi Kenapanya Sekarang Terjadi Kegaduhan Kang Jalal Kerusuhan Dimana Mana Keonaran Dimana Mana Karena Orang Hanya Sibuk Metani Kata Orang Jawa Metani Kutu Orang Lain Kutunya Sendiri Tidak Terlihat Orang Kalau Kita Betul Serius Menuju Jalan Allah Kita Tidak Punya Banyak Waktu Bergaul Dengan Orang Untuk Melayani Orang Orang Yang Bodoh Selamat Tinggal Saya Tidak Punya Banyak Waktu Tidak Sampaian Aduh Kok Main Ecek Ecek Serius Kita Ini Dunia Berjalan Begitu Cepat Ini Puasa Bagi Para Pecinta Ini Cepat Sekali Berlalu Dan Bagi Para Pecinta Kurang Mas Dunia Ini Begitu Cepat Dan Tidak Ada Artinya Penderitaan Penderitaan Itu Ada Masalah Karena Nanti Kenikmatan Dibandingkan Dengan Janji Janji Allah Tidak Ada Artinya Coba Kita Berikan Makna Pada Puasa Kita Pada Kegiatan Kita Dengan Apa Dengan Kita Tafakur Kita Saya Sering Katakan Begini Kang Yang Menarik Di Bulan Ramadan Ada Itikaf Terutama Di Masjid Atta Kua Yang Dipimpin Bu Yahya Terutama Malam Malam Kesepuluh Kenapa Kita Itikaf Malam Malam Filosofinya Apa Karena Di Waktu Siang Kita Tidak Punya Banyak Waktu Sibuk Urusan Ini Puyeng Urusan Dunia Ini Masalah Keluarga Lalu Bagaimana Supaya Kita Bisa Sadar Di Malam Hari Kesempatan Kita Hanya Malam Hari Nah Itulah Duduk Kamu Tidak Perlu Kamu Salat Malam Jangan Salat Malam Dulu Tidak Apa Kalau Belum Terbiasa Kamu Tersiksa Nanti Jangan Salat Malam Duduk Kamu Sadari Kamu Selama Hari Itu Melakuin Apa Saja Berapa Orang Yang Buat Bahagia Berapa Orang Yang Menderita Karena Lisan Karena Tindakan Ini Sesaat Tafakur Sesaat Kata Rasulullah Lebih Baik Daripada Ibadah Puluhan Tahun Pertanyaannya Pernah Enggak Kita Melakukan Seperti Itu Kita Hanya Menjalani Rutinitas Saja Itu Di Malam Hari Kita Tafakur Kalau Sudah Bisa Merenung Nyadari Sampai Bisa Menangis Satu Tetes Cahaya Masuk Di Hatimu Nah Pelan Kamu Itu Namanya Nanti Kamu Seperti Kamu Dikageti Orang Itu Perlu Kaget Spiritual Kamu Disadar Kamu Buduh Kamu Ngapain Aja Hidup Bikin Susah Aja Hidup Kamu Sadar Kadang Ada Orang Kalau Nggak Diklakson Nggak Minggir Nah Ini Perlu Kadang Saya Sengaja Menghentak Ini Kadang Ada Sebagian Orang Kalau Dengan Dihentak Baru Dia Bangkit Kan Beda Kita Kan Saya Ngobati Kalian Ini Ada Yang Orang Yang Dihentak Disadarkan Itu Dikasih Peringatan Baru Dia Sadar Ada Yang Dengan Suara Lembut Baru Dia Sadar Beda Beda Setiap Orang Ini Sore Ini Banyak Sekali Sesuatu Yang Lain Kita Kan Sering Etikap Ya Memang Ini Juga Bagus Beda Pas Begitu Duduk Langsung Baca Quran Ini Juga Bagus Ya Tapi Minimal Sebelum Melaksanakan Aktivitas Apapun Kita Duduk Mencoba Merenung Tentang Apa Yang Tadi Pagi Kita Lakukan Baru Ketika Kemudian Kita Tenang Kita Baca Quran Beda Atau Sebegitu Baca Quran Tiba Tiba Kesadaran Muncul Nah Ini Kan Iktikap Ini Kan Sebenarnya Di Romadon Ini Memang Ketika Bilang Iktikap Bulanya Romadon Tetapi Ini Sebenarnya Sebuah Metode Bisa Kita Lakukan Artinya Tadi Habib Sudah Bisa Menggambarkan Bahwa Kehadiran Manusia Di Dunia Itu Kan Harus Memiliki Kesadaran Dan Kesadaran Tauhid Itu Yang Harus Diutamakan Kira-kira Menurut Bapak Kesadaran Tauhid Itu Kesadaran Yang Bagaimana Coba Satu Orang Untuk Bisa Memberikan Respon Ayo Kesadaran Bertauhid Ini Habib Tadi Awalnya Matan Gitu Atau Kesadaran Berketuhanan Monggo Ada Nggak Yang Memberikan Respon Lagi Atau Yang Lainya Dulu Mas Kamu Enggak Oh Enggak Nanti Yang Yang Kesini Biar Masuk TV Ini Live Streaming Ya Dan Ada Di Youtube Jadi Selama Sebulan Kemarin Semua Pencerama Ada Jadi Kalau Mau Mengulang Lagi Bisa Bisa Kemudian Kita Melihat Youtubenya Kembali Kepada Cara Kita Berislam Tentang Metodologi Ilmiahnya Itu Apakah Kita Setelah 50 tahun Tadi Bapak Bilang Itu Masih Berkutat Pada Syariat Terus Itu kan Sebuah Pilihan Bip Ya Sholat Mengugurkan Kewajiban Puasa Mengugurkan Kewajiban Bahkan Ada yang Menarik Bib Tetangganya Kelaparan Tapi Karena Dia Pikir Sudah Bayar Jakat Dia Tidak Mau Membantu Anak Kan Kamu Konon Kan Lah Saya Kemarin Sudah Bayar Jakat Ya Udah Minta Aja Ke Bas Nasem Gitu Bahasanya Ataukah Kemudian Kita Hobi Ya Pergi Umroh Sebulan Sekali Ada Setahun Sekali Katanya Kalau Sudah Sampai Sana Ketenangan Akan Lebih Kuat Ini Kan Yang Menariknya Para Wali Yang Berdakwah Itu Dia Mengajarkan Kepada Pengikutnya Dengan Cara Yang Sangat Sederhana Masuk Masjid Dengan Cara Merunduk Kalau Ataukah Masjid Pintu Kemudian Di dalam Masjid Ada Empat Tiang Yang Masing-masing Memiliki Arti Yang Pertama Syariat Kedua Hakikat Ketiganya Torekot Keempatnya Ma'rifat Bahkan Di tiang Itu Ada Taroki Dan Tanah Zul Ini Mungkin Perlu Dijabarkan Jadi Yang Di Atas Itu Ada Semacam Rahmat Yang Turun Karena Di bawah Kita Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Betapa Hebatnya Para Juru Dakwah Kita Menggambarkan Tentang Bagaimana Kesadaran Kita Bertauhid Kira-kira Ada Lagi Yang Mau Disampaikan Atau Pertanyaan Ini Akhir Ramadan Menarik Bapak 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 Bahagia Apa Sedih Ini Sedih Bener Bener Sedih Sedih Enak Puasa Pentong Yang sore Ini Matirnya Agak Berat Sengaja Sengaja Karena Ini Di akhir Ramadan Minimal Kita Mengingatkan Jangan Jangan Sampai Ramadan Berakhir Semuanya Berakhir Tanpa Ada Bekas Tanpa Ada Sisa Tanpa Ada Ciri Tradisi Hataman Sebulan Rongkali Ketika Bukan Ramadan Baca Quran Aja Enggak Pernah Apalagi Tradisi Sholat Tarawe Setelah Ramadan Kiam Mulai Enggak Pernah Jadi Sholat Dikumpulkan Di bulan Ramadan Ini Menurut Habib Apa Memang Persoalannya Ada Di Cara Kita Beragama Atau Bagaimana Kita Memahami Sebuah Ajaran Iya Mungkin Penghujung Di Suri Hari Ini Saya Ingin Menunjukkan Kepada Jamaah Dan Menasihati Diri Saya Sendiri Bahwa Inti Agama Itu Adalah Berkasih Sayang Inti Agama Itu Adalah Kelembutan Hati Kalau Kamu Mau Tahu Bahwa Puasamu Diterima Atau Tidak Kamu Mendapat Laylatul Qadar Atau Tidak Kamu Melakukan Introspeksi Dalam Dirimu Muhasabah Dalam Dirimu Hatimu Sudah Lembut Atau Tidak Sikap Masih Kasar Atau Tidak Tutur Katamu Kasar Atau Tidak Kamu Memaafkan Gampang Memaafkan Atau Tidak Kalau Masalah Masalah Kecil Sering Kamu Jadikan Bahan Untuk Kemudian Berantem Dengan Saudaramu Dengan Istrimu Dengan Anakmu Berarti Kamu Belum Diterima Puasamu Kamu Masih Memelihara Sifat Kebinatangan Dalam Dirimu Puasa Itu Menyadarkan Kita Bahwa Kita Manusia Yang Dalam Diri Manusia Ada Tiupan Allah Sifat Sifat Rahmaniyah Sifat Sifat Rahimiyah Itu Harus Ada Dalam Diri Kita Kalau Itu Ada Mulai Ada Dalam Diri Kita Benih Benih Cinta Yang Tumbuh Di Hati Kita Jangan Kita Berkasih Sayang Kepada Sesama Jangankan Manusia Hewan Selamat Dari Gangguan Siapapun Tumbuh Tumbuhan Selamat Dari Gangguan Kalau Kamu Berjalan Ada Paku Ada Diri Kamu Pinggirin Jangan Sampai Ada Orang Terganggu Itu Hakikat Iman Itu Hakikat Puasa Kalau Kita Sudah Mengarah Ke Situ Hati Kita Sudah Mulai Lembut Nanti Ilmu Akan Masuk Kedalam Hatimu Ibadah Kamu Akan Merasakan Manis Ibadah Kalau Hatimu Belum Terbuka Hatimu Masih Kasar Hatimu Masih Kaku Hatimu Masih Keras Lebih Keras Dari Batu Kamu Sholat Sampai Seberapapun Berjumah Kira-kira Itu Kang Namadar Waktunya Tidak Cukup Baik Terima Kasih Dokter Habib Muhammad Al-Kaf Bapak Bapak Bisa Bertemu Beliau Langsung Keseharian Beliau Ada Di Kesepuhan Jadi Kalau Bapak Bapak Lewat Di Kesepuhan Ada Resto Umah Lawas Yang Khas Timur Tengah Beliau Selalu Ada Di Situ Dan Beliau Selalu Terbuka Untuk Menerima Ya Diskusi Apa Karena Kita Memang Mentradisikan Belajar Islam Dengan Cara Yang Sergas Baik Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Allahumma Lakas Sumtu Wa Bika Amantu Wa Ala Ristika Afkortu Bir Rahmatika Ya Arham Rahimin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah 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 Tengah